Oke people with the spirit of learning, jadi ini adalah kedua desain halaman website yang akan kita jadikan portfolio di kelas Laravel kali ini dan dari desain ini telah saya ubah menjadi template HTML dan juga CSS seperti ini sehingga nanti teman-teman developer hanya perlu menggunakan template HTML ini lalu akan kita ubah kepada project Laravel dan kalau kita lihat disini bentuknya masih berupa HTML oke, jadi bisa memilih salah satu produk ada tanggal, ada number, dan juga untuk melakukan proses booking seperti ini well, lumayan ya jadi mungkin nanti hanya perlu halaman admin saja dan kebetulan di luar sana banyak sekali template admin seperti admin LTE untuk mengelola data-data produk, data-data customer, dan juga data lainnya well, untuk kelas kali ini saya akan menggunakan Mampi sebagai server di lokal saya jadi disini bisa kita jalankan setelah proses instalasi selesai kita akan menjalankan server ini setelah itu pada bagian Windows Explorer atau di macOS itu namanya adalah vendor nah disini kita cari folder htdocsnya jadi di bagian Mampi lalu ada htdocs dan di dalam htdocs ini kita akan membuat sebuah project Laravel baru jadi untuk membuat sebuah project Laravel yang baru kita hanya perlu menggunakan command line composer create project Laravel lalu disini adalah nama project kita oke, nah sebagai contoh jadi disini bisa kita coba copy aja untuk command linenya lalu kita paste tepat di terminal kita pastikan saat ini kita sudah berada di halaman htdocs oke, jadi composer create project Laravel Laravel ini untuk mendapatkan versi terbaru disini kita kasih nama misalnya nama projectnya adalah nitkos website seperti ini lalu kita enter dan dia akan memulai sebuah pembuatan project baru tanpa kita harus download manual copy paste dan hal-hal yang memberatkan kita sebagai developer lainnya ini sudah sangat mudah sekali menggunakan composer oke, apabila disini sudah selesai kita bisa lihat juga di bagian Mampi nya juga sudah jalan untuk servernya sekarang kita hanya perlu buka visual studio code aja disini saya akan ketik file new window lalu kita perlu masuk kepada folder htdocs nya disini kita sudah memiliki project nitkos website jadi tinggal drag and drop aja kepada visual studio code seperti ini oke, setelah itu kita yes i trust the authors lalu kita lihat disini ada file namanya .env oke, jadi file .env ini digunakan oleh kita dan juga Laravel untuk mengatur environment nya salah satunya adalah database nya jadi koneksinya menggunakan mysql host nya port lalu nama database nya username nya dan juga password oke untuk saat ini kita tidak membutuhkan database terlebih dahulu jadi bisa kita close aja pastikan sudah ada file .env ya karena untuk menjalankan project Laravel kita membutuhkan .env ini oke dan di visual studio code enaknya adalah kita memiliki sebuah terminal jadi tinggal kita klik view aja lalu terminal maka akan terbuka seperti ini nah selanjutnya disini kita bisa ketikan command untuk menjalankan project pertama Laravel kita yaitu adalah pxp artisan serve oke saat ini sudah berhasil berjalan jadi kita buka aja dan hasilnya akan seperti ini ya apabila ada error pastikan kembali bahwa project kalian saat ini berada di dalam folder htdocs yang berada di dalam folder mampi oke dan pastikan mampi itu juga sudah dijalankan seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati